Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys Di video kali ini, aku mau membuat puding melon dengan topping buah leci Tampilannya cantik banget loh guys Rasanya juga enak dan seger guys Simak videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, share, subscribe ya guys Pertama, kita buat puding lapisan pertama Bahannya 1 sendok teh bubuk jelly plain Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir Kita aduk-aduk agar tercampur rata Lalu masukkan 150 ml air Kita aduk-aduk sebentar Dan langsung kita masak sampai mendidih ya Sambil kita aduk-aduk Setelah mendidih, tambahkan 1 sendok teh biji selasi Yang sudah kita rendam air hangat Nah, ini langsung kita masukkan aja ya Kita aduk-aduk Dan kita sisikan sebentar Nah, ini aku pakai buah leci scoopnya guys Aku tata di loyang puding Satu persatu seperti ini ya Oh iya, ini aku pakai loyang puding Ukuran diameter 16 cm Kemudian adonan puding selasihnya Aku tuang ke dalam loyang Kita tuang sebatas buah leci nya saja ya Lalu kita diamkan beberapa saat sampai set Sambil nunggu set Kita buat puding melon susu untuk lapisan keduanya Bahannya 1 bungkus puding nutrijel rasa melon 125 gram gula pasir Lalu tambahkan 600 ml susu cair Aduk sampai rata Masukkan juga pewarna hijau Satu atau dua tetes ya guys Supaya warnanya lebih cantik Aduk-aduk agar warnanya tercampur Dan kita masak sampai mendidih Sambil kita aduk-aduk terus Setelah mendidih Diamkan sebentar Nunggu uap panasnya berkurang Lalu kita tuang ke dalam loyang puding Sampai penuh ya Setelah itu kita diamkan Dan dinginkan selama 2-3 jam di dalam kulkas Nah ini pudingnya guys Pudingnya sudah set Kita coba keluarkan dari loyangnya ya Wah tampilannya cantik guys Langsung aja kita cobain Ini aku mau coba satu iris dulu guys Cantik sekali pudingnya guys Cantik sekali pudingnya guys Ini coba aku rasa ya Wah puding melonnya berasa banget susunya Manisnya juga cukup Nah aku mau cobain juga buah lejinya Seger banget guys Mantap rasanya Kalian wajib coba loh Oke terima kasih sudah menonton channel Paon Bapak E Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih sudah menonton